Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendol, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Bohong hari-hari ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah dosa. Orang menganggap bohong atau dusta menjadi sebuah warna biasa dalam kehidupan ini sehingga ya kalau seorang merasa dalam kondisi terjepit, seorang merasa sedang dalam kondisi yang serba salah, maka jalan keluar yang paling mudah, jalan keluar yang paling tak berisiko dianggap adalah ya kita bohong aja, nggak maksud kita bohong sih gitu. Cuman ya dalam kondisi-kondisi terjepit daripada hal-hal yang lebih buruk terjadi, ya nggak papalah toh bohong saya ini adalah bohong untuk kebaikan. Jadi orang mulai menganggap bahwa itu sebagai bohong putih. Bahkan di dalam keluarga juga antara suami istri, antara orang tua dan anak, dusta telah menjadi sesuatu yang biasa. Sejauh kita tidak akhirnya saling menghancurkan, sejauh kita hanya ya untuk menjaga perasaan pasangan kita, untuk menjaga pasangan suami saya, untuk menjaga pasangan istri saya punya hati. Jadi ya sudahlah daripada istri saya nanti kecewa, daripada suami saya nanti luka hatinya, sudahlah saya lebih baik dusta saja, toh nggak seburuk yang dia sangka nanti kalau justru saya ceritakan semuanya, dia tahu apa yang terjadi, nanti dia justru malah sakit hati, dia justru malah kecewa, dia justru malah luka hatinya, sudahlah saya berdusta saja, toh ini untuk kebaikannya dia juga. Nah, saya kasih dalam Tuhan, ini yang parahnya dunia hari-hari ini, makanya akhirnya apa yang terjadi, perselingkuhan demi perselingkuhan terjadi, akhirnya kondisi-kondisi yang lebih buruk, bahkan akhirnya hubungan seks bebas di luar pernikahan mulai terjadi, dan akhirnya mulai pengkhianatan demi pengkhianatan dalam keluarga terjadi. Karena apa? Karena orang menganggap dusta itu sebagai sesuatu yang sederhana, bahkan tidak lagi dianggap sebagai sebuah dosa, tapi dianggap sebagai kelemahan kecil, kekurangan biasa yang normal dilakukan manusia. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bicara sangat tegas untuk itu, jika kamu berdusta, kata Alkitab, Iblis adalah Bapamu, karena Iblis Bapak segala dusta. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang kata Alkitab, mengatakan ya di atas ya, mengatakan tidak di atas tidak, karena kita punya Allah yang tidak pernah berdusta. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan buat kita, bahwa firman Tuhan adalah kekuatan buat kita, karena selama kita jalani hidup kita dengan firman Tuhan, maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan, langkah-langkah ke depan kita, adalah langkah-langkah yang perlu dengan kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang bicara tentang Allah yang tidak pernah berdusta. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita bangga, bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janji, Allah kita adalah Allah yang menyatakan sesuatu, dan dia menyatakan di dalam kebenarannya. Karena waktu kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah berdusta, berarti kita dapat sungguh-sungguh berharap kepadanya. Manusia kita tidak bisa andalkan. Kenapa? Karena manusia banyak melesetnya, manusia banyak berdustanya, tetapi Allah dapat kita andalkan. Bahkan kita berkata orang-orang yang mengandalkan Tuhan, akan terus naik dan tidak akan turun. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dan waktu kita bahas tentang Allah yang tidak berdusta ini, kita ambil dari Titus pasal yang pertama. Jadi kita mulai surat Paulus yang baru, dan sekarang kita masuk kepada Titus. Jadi kita sudah selesaikan surat Paulus kepada Timotius, baik satu Timotius maupun dua Timotius. Nah, sekarang kita masuk surat Paulus yang baru, buku yang baru, yaitu tentang surat Paulus kepada Titus. Dalam Titus pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikendakinya telah menyatakan firmannya. Jadi perhatikan, Allah memang tidak berdusta, tetapi waktunya dia mengerjakan mujizat, waktunya dia melaksanakan janji, Alkitab jelas bilang, dan yang pada waktu yang dikehendakinya, telah menyatakan firmannya dalam pemberitaan Injil, yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang syah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai engkau. Nah, suratku yang dikasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya yang kedua, yang bernama Titus. Kita tahu betul anak rohani pertama Paulus, yang sangat dikasih oleh Paulus adalah Timotius. Nah, Titus juga anak rohani Paulus, yang sangat dikasih oleh Paulus. Nah, surat ini ditulis Paulus kurang lebih pada tahun 64. Berarti, pada saat tekanan demi tekanan sedang terjadi, di mana dunia sedang di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Nah, Titus adalah seorang Yunani. Nah, sederaku yang dikasih dalam Tuhan, Titus ini dipercaya sebagai anak rohaninya, karena Titus adalah buah pelayanan dari Paulus. Tetapi, Paulus ini hamba Tuhan yang justru jiwa besar, setelah dia melahirkan anak rohani, maka dia mengangkat anak-anak rohaninya menjadi rekan pelayanannya, rekan kerja Paulus. Nah, surat ini Paulus sampaikan, karena ia tidak tenang, karena tidak lagi mendengar kabar tentang Titus. Sementara terakhir, Paulus berjumpa dengan Titus, terakhir, Paulus memberi kepercayaan kepada Titus, tentang jemaat di kereta, karena itu Paulus mengharapkan sekali, kabar tentang jemaat Tuhan di kereta, karena Paulus telah membuka jemaat baru di kereta ini, di daerah kereta, dan banyak-banyak jiwa diselamatkan, tapi kemudian ada masalah di jemaat itu. Nah, Paulus kirim Titus di sana, untuk Titus mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi Paulus tidak mendengar kabar lagi, itu sebabnya dia tulis ini. Dan dengan surat ini, Paulus mau menguatkan Titus, karena Paulus tahu, sulitnya jemaat Tuhan di sana, jadi dia ingin menguatkan Titus, untuk tetap kuat, dalam menghadapi masalah-masalah di jemaat di kereta. Dan dia mau ingatkan kepada Titus, bahwa apapun masalah yang terjadi di jemaat di kereta ini, kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap tabah, kamu tetap harus sabar, karena kita percaya, bahwa kita punya Allah, yang tidak berdusta, Haleluya. Nah, jelas dikatakan pada ayat yang kedua tadi, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman, sudah dijanjikan, oleh Allah yang tidak berdusta. Nah, dari ayat-ayat bacaan ini, Paulus mulai menguraikan, sebetulnya, kenapa kita punya kepastian, bahwa Allah kita tidak berdusta. Yang pertama, Allah tidak berdusta, karena keberadaannya, sebagai yang adil dan benar. Jadi, Allah tidak pernah berdusta, karena dusta, menentang keberadaan Allah itu sendiri, bukan keberadaan Allah sebagai yang adil, dan yang benar, karena dia adalah Allah yang adil, berarti dia tidak mungkin berdusta. Nah, karena dia Allah yang benar, berarti di dalamnya tidak akan ada dusta. Nah, keberadaan Allah itu sendiri, menyatakan dengan jelas, bahwa Allah tidak pernah berdusta. Ada banyak orang, dia mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi tindakannya tidak lagi seperti hamba Tuhan. Ada banyak orang mengaku sebagai suami, tapi tindakannya tidak lagi sebagai kepala keluarga. Ada banyak orang mengaku sebagai istri, tapi tidak lagi penolong, tapi justru menjadi perongrong dalam keluarga. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya, banyak orang tidak memegang keberadaan yang sebenarnya, tetapi Allah, dia adalah Allah yang adil, dan dia Allah yang benar, sehingga karena keberadaannya sebagai Allah yang adil dan benar, dia tidak mungkin berdusta. Yang kedua, Allah tidak berdusta, karena ia mencintai kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau seorang mencintai, dia tidak mungkin sakiti hatinya. Kalau seorang mencintai, dia tidak mungkin mengkhianati. Kalau seorang sungguh mencintai, tidak mungkin dia berdusta. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang muda berkata, aku mencintai kamu, istriku, aku mencintai kamu, suamiku, aku mencintai kamu, orangtuaku, aku mencintai kamu, hai anak-anakku, tapi pada kenyataannya, kita hidup dalam kebohongan demi kebohongan, kita hidup dalam dusta demi dusta. Bagi saya, itu bukan cinta, itu hanya kemunafikan, yang kita keluarkan dari mulut kita, tapi tidak pernah kita lakukan dalam tindakan keseharian kita. Jadi Allah tidak berdusta, karena keberadaannya sebagai yang adil dan benar. Yang kedua Allah tidak berdusta, karena ia mencintai kita, sampai dia mau curah kendaranya buat kita. Dan yang ketiga Allah tidak berdusta, karena ia tidak dapat didesak oleh apapun dan siapapun. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa seorang berdusta? Seringkali karena kita merasa terjepit, karena kita merasa terdesak, kita gak tahu mesti buat apa lagi, dan pada saat itu kita ambil jalan bodoh yang bernama dusta. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Oh, setan mau rancangan apapun dalam hidup kita, tapi Allah tidak pernah terdesak oleh apapun dan siapapun. Allah tetap Tuhan, yang akan mengerjakan kendaknya, tepat pada waktu yang dikendakinya. Kegagalan kita tidak bisa mendesak Allah untuk tidak mengerjakan kendaknya. Karena Alkitab jelas berkata, Allah turut bekerja sama, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasih dia. Berarti dalam kegagalan-kegagalan kita, waktu kita mau bertobat, Allah tetap nyatakan kendaknya yang luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa kita percaya bahwa Allah kita tidak pernah berdusta, dan akan tetap menepati janjinya tepat pada waktunya. Yang pertama sudah saya jelaskan, karena keberadaannya sebagai yang adil dan benar. Yang kedua, karena ia mencintai kita. Dan yang ketiga, karena ia tidak dapat terdesak oleh apapun dan siapapun. Dan yang keempat, Allah tidak berdusta, karena tidak ada kuasa yang dapat menghalang-halangi rencananya. Kadang-kadang kita melihat hidup ini, dan kita berkata, aduh kok setan kayaknya begitu kuat ya, kok setan kayaknya begitu mempermainkan, saya ya, kok kayaknya setan terus menekan hidup saya. Sampai hari kita pikir, aduh masalah-masalah berat begini, bisa nggak ya saya tetap ada di jalan rencana Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi, tidak ada yang kuasa yang dapat menghalangi rencananya. Berarti hari ini, waktu kita sadar bahwa Allah kita tidak pernah berdusta, tantangan boleh ada di depan kita, masalah boleh ada di depan kita, bujuk rayu dunia boleh ada di depan kita, selama kita jalan terus seturut dengan kendaknya, maka kita akan melihat, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi, dan rencananya akan berlaku dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa, buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya, bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan surat di dada, dan kita berdoa. Bapak, hamba berdoa, buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, setiap pendengar sekalian, yang membutuhkan mujizat kekuatan, yang mungkin hari-hari ini, sedang merasa, bahwa dia dikhian hati, merasa semua orang berdusta kepadanya, bahkan mereka yang selama ini hidup dalam dusta dan kebohongan. Lalu hari ini kami tahu, bahwa janji Allah ya dan amin. Kami tahu masalah dan tantangan, bahkan kegagalan sekalipun, tidak bisa menghambat rencana Tuhan. Asal kami mau bangkit, bertobat dan dekat dengan Tuhan, selalu ada kemenangan, karena kau Allah yang adil dan benar. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jama setiap pendengar ini. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang rumah tangannya goncang, Tuhan pulihkan, yang sedang butuh berkat Tuhan, diberkati hidup mereka. Orang-orang muda yang sedang menghadapi badai, Tuhan mampukan mereka untuk berjalan dalam kemenangan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara, karena kita tahu, Yesus sumber kekuatan, kemenangan, dan sumber segala mujizat buat kita. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.